Tiga pelaku pembakaran di mobil tim SES di posko pemenangan caleg DPR RI di Kabupaten Cianjur, pemisah akhirnya ditangkap. Jejaran Satreskim Polres Cianjur, hingga saat ini para pelaku pun masih menjalani pemeriksaan. Inilah rekaman video amatir saat sebuah mobil terbakar di posko caleg DPR RI Neng E.M. Marhamah Zulfa di kampung Cibadak, desa Sukarnagali, kecematan Pacat, Cianjur beberapa waktu lalu. Setelah hampir satu pekan, tim gabungan Barreskrim Pol Dajabar dan Satreskrim Polres Cianjur melakukan pencarian. Akhirnya ketiga orang pelaku pembakaran mobil berhasil ditangkap. Salah satunya seorang kepala desa yang masih aktif. Hingga saat ini ketiga pelaku masih menjalani pemeriksaan di unit 1 Satreskrim Polres Cianjur. Menurut Kapolres Cianjur, ketiga pelaku memiliki tugas berbeda. Namun setelah dilakukan pemeriksaan secara acak, otak pelaku pembakaran adalah S alias Somantri yang masih aktif sebagai kepala desa. Dari hasil pemeriksaan terungkap, pelaku S nekat melakukan aksi pembakaran dengan melibatkan dua orang pelaku lainnya karena sakit hati dan dendam terhadap caleg DPR RI yang tidak lagi melibatkan dirinya sebagai tim sukses pada pemilu 2024. Otak pelaku pernah dilibatkan sebagai tim sukses pada pemilu 2019, dan saat itu caleg dari PKB terpilih kembali. Tersangka S yang merasa sakit hati kemudian membawa dua orang pelaku lainnya untuk melakukan pembakaran mobil yang terparkir di halaman posko pemenangan dengan harapan berkas C hasil yang dikumpulkan tim sukses ikut terbakar. Selain menangkap ketiga pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit mobil Toyota Alphard warna putih bernomor polisi B1491BVC, jerigen berisi sisa bahan bakar minyak, korek api gas, dan sejumlah telepon genggam milik tersangka. Sampai dengan saat ini kita berhasil mengamankan tiga orang pelaku. Ketiga tersangka dikenakan pasal 187 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara.